Pemirsa sebanyak 10 pasangan pengantin mengikuti nikah masal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada minggu pagi. Uniknya, proses akat atau ijab kabul berlangsung di atas ketinggian pukit pegunungan dengan latar belakang indahnya Bandung, sehingga momen menjadi romantis dan mengharukan. Ejala nikah masal yang diikuti warga kurang mampu tersebut. Maksud kami, peserta penyandang Tunanetra ini sebenarnya akan dilangsungkan pada awal Maret, namun tertunda akibat pandemi COVID-19. Dengan penuh kehati-hatian, salah satu calon pasangan pengantin berkebutuhan khusus Tunanetra harus dibantu panitia saat menuju tempat proses si akat atau ijab kabul dengan penghulu. Lokasi atau proses akat nikah ini cukup unik karena berada di atas ketinggian bukit pegunungan dengan latar belakang indahnya kota Bandung, sehingga momen yang ditunggu sekian lama pun lebih romantis saat mengucap sumpah dan janji ikatan pernikahan tersebut. Ada 10 pasangan yang mengikuti nikah masal tersebut. Dari ke 10 pasangan tersebut, ada 3 pasangan pengantin Tunanetra. Kebahagiaan pun terpancar dari para mempelai dan anggota keluarga yang hadir dengan protokol kesehatan COVID-19. Namun cukup disayangkan meski menggunakan masker atau face shield, namun masih ada warga yang tak menghiraukan jaga jarak. Dalam acara nikah masal tersebut, panitia tidak menyelenggarakan iringan musik atau hajatan besar karena demi memutus rantai COVID-19. Pada kesempatan kali ini ada sekitar 10 pasang yang berasal dari berbagai kota. Jadi ada yang dari Pugor, ada yang dari Bandung, dan ada yang dari Kabupaten Bandung. Kali acara singgung analisa ini. Ini akan sudah daftar dari kapan hari? Dari Februari. Oh, sudah tahun lama juga ya. Tahunnya dari mana ini? Ini kan diagendakan bulan Maret ya? Iya, di bulan Maret. Peserta nikah masal adalah warga yang kurang mampu. Sementara peserta nikah masal tidak hanya dari Bandung, namun juga berdatangan dari Garut dan Cianjur. Seluruh biaya kegiatan nikah masal tersebut ditanggung oleh panitia. Sementara itu pasangan pengantin mendapatkan bantuan masing-masing Rp1 juta untuk modal usaha agar tetap bisa menjalankan roda perekonomian di tengah pandemi COVID-19.